setelah kita pada rumah sakit, hidup akan kembali normal dan netizen akan berhenti akan menghudat gue ya Allah, seratus kali lipas lebih parah saya risau lo wah parah sih bilang lo dihujat apa sama netizen sampai sekarang apa yang masih lo terima sekarang? gue apa? gue gak paham sama orang-orang kayak gitu oh mereka masih ngatain gue benari hugil mereka dengan gue lontai istana jokowi mereka ngomong gitu, semua ada netizen-netizen banyak banget, terus ini juga bilang ini settingan ya, masa sih keluar di rumah sakit bisa cantik-cantik kayak bisa luar negeri, ini pasti dibayar berapa, udah cair belum gue dalam hati, maaf kita emang cakep sakit pun cakep gitu, ben banget gue bales gitu kan penasaran ya sama video ini, tapi sebelum nonton please, subscribe dulu dan subscribe ini akan mendapatkan pahala karena mendorong gue menjadi kreator yang lebih baik lagi, enjoy ya kesimpulan tuh ternyata kalo covid-19 emang pancah indera kita ada yang berubah apa? karena beberapa temen tuh ada yang tiba-tiba gak bisa nyium apapun di hidungnya gak berfungsi selama sakit ada yang gak bisa ngerasain asin kalo lu apa? kalo gue, justru kalo gue waktu itu sempet pas awal-awal demam kalo gue nyium makanan mutah jadi gak bisa makan kalo lu apa Tri? gue cuman ini rasanya gak enak aja kalo makan tuh hambar semua karena emang lidah gue jadi berubah tapi bener mengecap perasaan berubah pasti kenapa? kalo flu pun kan juga bisa gitu kan tapi gak separah itu loh kalo hambar jadi kalo flu kan iya sih, bener emang gak separah itu waktu itu gue juga aneh, kenapa ya beberapa hari tuh gue capek banget dan gue mikirnya gue masih jet lag aja karena baru 2 hari yang lu landing kan jadi gue cuman bisa bed rest sama makan teratur tapi tuh juga kayak badannya gak enak aja dan hari pertama tanggal 16 tuh lu lemesnya kayak kayak gue harus langsung tidur gitu lu pernah kayak gini gak sebelumnya? pernah seperti itu gak? pernah sakit dengan gejala seperti itu gak? lemes kayak gitu belum pernah oh berarti beda ya setelah you know thinking in hindsight itu yang aneh tuh kayak gitu nah kalo gue sih emang yang membuat aneh setelah begit-begnya tuh ya gue tuh demam setinggi itu seberapa sih sih ya? 3-8 berapa sih waktu itu? 8-10 hari jadi bener-bener setiap kali minum paracetamol udah rendah nanti naik lagi minum lagi rendah naik lagi gue tuh sampe udah gak berani hidup paracetamol karena lambung gue masih 10 hari minum paracetamol 3 kali sehari ya kan? dan waktu gue kan itu senen ke-17 mulai sakit hari rabu nya ke klinik dikasih antibiotik gak sembuh-sembuh sama sekali hari rabu nya ke rumah sakit lagi untuk ke IGD di terkes darah dibilang viral infection dikasih obat lagi tapi antibiotik masih gak sembuh lagi sampe kamis depannya akhirnya gue sama ibu ke rumah sakit karena biasanya walaupun gue biasa sakit kayak gitu tapi paling kan seminggu maksimal hari lah gitu ini sampe 10 hari wah gila sih dan gue sesenengnya dan berterimakasihnya adalah disaat terus identitas gue terbongkar gitu kan tentunya orang-orang dansa itu pada tau dong iya dan mereka sangat supportive dan yang gue suka dan gue bangga banget mereka langsung cepet banget puluhan orang tes covid-19 jadi wah itu hal yang sangat bertanggung jawab yang mereka lakukan sih karena banyak juga yang gak mau kan karena takut lah apa ini itu udah mereka tes semuanya langsung berbondong-bondong gitu oke berarti ini untuk mencoba gue memahami covid-19 ya berarti kalian di diagnosa covid-19 bukan flu biasa itu karena si orang Jepang itu kan? enggak itu triggernya itu triggernya sehingga kami dikirim ke rumah sakit rujukan bener kalau tanpa si orang Jepang kalian gak akan dikirim kan? kalau tanpa si orang Jepang berarti kalian gak akan dikirim kesana kan? betul karena itu karena mereka butuh sesuatu yang apa yang menyatakan bahwa kita ada di satu ruangan dan kemungkinan ada kontak dengan orang yang sudah positif covid-19 betul berarti salah berarti kekuatan kita untuk mendeteksi selain sekarang udah rapid test adalah tracing kan? iya berarti kalau misalnya nih gue bertanya misalnya ada orang di luar sana punya gejala seperti kalian tapi gak ada tracing sama orang yang covid-19 terbukti atau orang dalam apa pemontauan dan juga tidak keluar negeri berarti belum tentu loh di tes covid-19 gitu ya? belum tentu makanya kan imbauannya dimana-mana ini di Eropa di Asia kalau ada yang memiliki gejala seperti flu langsung harus isolasi diri saja hmm karena memang memang katanya sih ya di setiap negara nih saat ini 60-70% warganya akan terkena covid-19 tapi gak semuanya separah orang-orang tertentu misalnya orang yang rentan iya dan udah ada precondisi lain nah jadi kan imbauannya itu kayak oke yang ada gejala sedikit kayak aku pun mungkin kalau bukan kakaknya Sita dan anaknya ibu belum tentu tapi aku aku gak akan masuk isolasi gitu tapi waktu itu kan urgent sekali karena tiba-tiba nih covid-19 dikonfirmasi Indonesia dan gue kakaknya Raky juga harus masuk tentunya kan orang-orang terdekat gue pasti diobservasi juga kan semua keluarga dia swab langsung dan temen-temenku pun yang waktu itu gue hang out bareng karena gue udah sembuh loh gue udah sembuh seminggu setengah udah gak ada gejala apapun cuman sisa lendir jadi gue pun udah beraktifitas seperti biasa tapi lu gak apa yang diisolasi kalau kayak gitu gimana? lu gak apa yang di ngapain ikutan diisolasi ya kayak sepertinya waktu itu mereka lagi ya betul-betul gue juga suka mempertanyakan maksudnya isolasi bareng bertiga kan kalian kan bertiga kan isolasi bareng kan iya ruangan karya sendiri iya kan maksudnya kan lu bisa isolasi sendiri kan isolasi mandiri kan kalau memang lu sembuh lu gak punya gejala lu gak bisa lu gak batuk lu gak bersin nah cuman menurut gue pada saat itu kan emang kita kasus-kasus pertama jadi memang semua orang mungkin lagi panik dan menurut gue ya itu harus sangat dijaga dan bukan bareng atri diisolasi karena ya dia hasilnya positif dan kalau dia di luar bisa menularkan yang lain dong menjadinya menurut gue itu untuk untuk memutus tali penularan sih lebih ke situ kalian pada saat diisolasi keadarnya tenang? tenang caranya cuma tangan bertiga ya sekarang rumah sakit sekarang rumah sakit beda banget loh kondisinya sepupu gue dokter wah gila it's a war in there it's a war in there it's a war in there gimana sih ceritanya dong kondisi diisolasi tuh kayak gimana sih? di sana ngapain aja makan gimana? interaksi gimana? kita jadi waktu itu tuh di satu ruangan rumah sakit ini ada ada sebelas ruangan dan kebetulan kamarku sama Sita sama ibu itu berseberangan jadi pas gue masuk tuh kita bisa dadah-dadah gitu jadi kayak ibu pagi pagi telfon dong terus gue ke pintu ibu ke pintu Sita dadah-dadah ke Sita juga hibur-hibur diri aja karena kan ibu terutama Sita lagi dalam waktu itu ibu dalam juga begitu tahu dua hari kemudian gue diisolasi dia makin khawatir tapi kan kita bisa ini ya update terus dan tahu kondisi sesama jadi kita kayak oh gak apa-apa nih kita berangsur-angsur menyembuh gitu kan ibu dan Sita sebenernya waktu diisolasi juga sudah gak demam gitu untungnya dan yang kita khawatirin sih pastinya ibu ya karena kan dia umurnya 64 tahun tapi untungnya ibu juga sehat gak ada kondisi-kondisi lain jadi dia bisa sembuh tapi kan karena itu karena dia lebih tua juga makanya dia diisolasinya lebih lama dan dokter ternyata waktu itu jujur ke kita setelahnya dia bilang kita khawatir waktu itu soal ibu karena taruh-taruhnya belum oke pernafasannya gitu tapi ini harus dijelasin tapi banyak banget orang nanya kita bertiga tuh dilalah gak ada yang sesek nafas Robert walaupun kita dan kita sesek nafas enggak enggak gimana ya gue itu bukan sesek nafas cuma memang gak bisa tarik nafas panjang jadi kalau nafas biasa ini kayak gini gak apa-apa begitu gue tarik nafas panjang kemarin gini itu langsung gitu batuk non-stop itu bedanya pada saat sakit dan itu suara gue berubah oh suara lo berubah suara lo kayak gini dulu nah subs gimana enjoy gak dengan konten-konten di channel ini nah tidak hanya memberikan tontonan yang seru tetapi juga channel ini akan memberikan giveaway-giveaway yang seru juga gimana caranya biar gak ketinggalan giveaway gampang buka instagram kalian scan barcode ini ini adalah barcode instagram gue terus di follow kenapa? karena setiap giveaway akan gue umumkan di instagram dan pemenangnya juga akan gue umumkan di instagram selama ini itu kalau wajar itu suara gue alto suara rendah dengan cewek nah kemarin itu selama sakit itu kalau gue keluarin suara alto lagi nyanyi itu gak bisa bener-bener batuk non-stop jadi suaranya harus tinggi sopran wah ini aneh banget ya ngaluh ke suara gitu dan ya kalau setiap kali gue tarik nafas panjang keluarnya batuk-batuk gitu langsung karena kan wah itu ada lendir di paru-paru kan sampai gue bisa denger suara grok-grok di paru-paru gitu itu kayak bronchitis ya iya kan bronchomonia kan gue bronchomonia oh iya lo bronchomonia iya terus selama di isolasi kalian gak boleh ketemu tapi bisa liat-liatan untungnya bisa liat-liatan ngobatin kangen makannya apa aja di sana? makan sehat sih makan sehat dari rumah sakit rapur nah porsi nasi ada porsi protein ada 4 sehat 5 sempurna sayuran terus ada susu agar agar literally iya beneran sampai susu sampai semuanya ada sampai kita kebanyakan makan gak bisa habis satu kamar satu orang? iya itu masih itu mewah sekali loh temen gue itu satu kamar lima orang sekarang iya makanya kemarin kita untuk menghibur diri selalu bilang ya ini kita lagi di kapal pesiar punya kamar sendiri-sendiri gitu aja udah soalnya tuh maksudnya pas kita nanya ke perawatnya Juhan kita nanya biasanya yang isolasi berapa lama sih disini? iya berapa lama sih? gimana tuh? gue yang nanya enak karena gue kan kayak aduh tempat ini kayak ya Allah sampai berapa lama nih gitu hari kelima hari kelima itu gue stress gitu kayak oh my god gue butuh banget udara segar sama mata kari gitu ya terus kanya ke suster-suster sebenernya ini tuh paling lama berapa lama sih mukanya gak enak gitu kan ini sebenernya belum pernah bias selama ini paling maksimum 3-4-5 hari itu gue udah hari ke-8-9 itu pas nanya jadi pasti ada resahnya ya kayak aduh gimana ya jadi pengen aktivitas gue yakin perawat-perawat juga sebenernya resah melihat kita juga kan karena kita gak keluar-keluar mereka juga pasti khawatir merasakan keraduhan hati kita gitu apalagi apalagi gue kan pas awal-awal gue nangis-angis terus ya jadi mereka emang bener-bener baik banget menenangkan terus gitu lu kenapa nangis tak? nah ya gimana ya rasanya ya tiba-tiba positif denger di TV terus semua orang menghujat gitu kan langsung berat gue jadi soalnya kan kita tuh kita tuh selalu dengan meditasi dan segala macam tuh kita selalu berusaha untuk positif thinking kan karena the power of the subconscious mind jadi sebenernya proses dikirim ke isolasi tuh dekannya luar biasa maksudnya ya bayangin aja tiba-tiba dari dirawat biasa kan kita udah 3 hari tuh udah gak lihat matahari itu udah 3 hari tuh sebelum ke rumah sakit rujukan ke RSPI kan pas proses kita mau di isolasi kan udah gak ada yang boleh jenguk mereka udah pake baju astronot itu kompetasi udah susah gitu terus on the way ke rumah sakit aja kan dengan ambulans dengan semuanya sampe supirnya tuh pake baju astronot gitu loh ya jadi kan tentunya APD APD itu kan bahasa gak gampang ya baju astronot APD jadi kan rasanya dia tuh sangat gitu terus di proses ke isolasi tuh gue sama ibu tuh udah oke kita afirmasi ya kita keluar hari Selasa itu hari Minggu jam 3 pagi kita afirmasinya kita keluar hari Selasa terus gue juga bilang bu tenang aku yakin ini kita negatif cuma kita harus memastikan aja tiba-tiba senennya positif jantung mau copot dong dan maksudnya kejadiannya tuh bener-bener karena gue tuh takut sendiri kan jadi pas di isolasi tuh gue TV tuh gak pernah mati hmm lu nontonin TV terus? hah? lu nontonin TV terus karena lu update informasi lu kesehatan lu dari TV ya? enggak kalau itu nonton TV karena gue takut sendiri jadi gue butuh ada suara-suara aja itu doang alesannya gue takut sendirian di ruang isolasi padahal nyaman juga cuma memang gue penakut aja orangnya jadi gue butuh suara kalau di tempat baru gue gak bisa tidur sendiri jadi gue nyalain aneh terus tiba-tiba ada di TV soal kita gitu memang gak disebut kalau itu kita cuma kan berada di situ dibilang kalau dua positif ada di rumah sakit tuh yaa ternyata ternyata emang kita cuma berdua di rumah sakit dan gue baru tau kalau ternyata emang kita cuma berdua di rumah sakit jadi ya tentunya yang diomongin di TV kita doang iya iya gue tadi liat si Ratri nyeka ini kenapa Tri lu nyeka air mata disini? enggak enggak panas oh lu ternyata oh sorry gue kira ini semuanya berbuka dan cuma berapa counting on the win aja jadi gue bilang gue kira lu saking sedihnya pengalaman itu saking segitu traumatisnya kalian sampai ngikut itu emosional emosional gue iya makanya kalau ngomong-ngomong yang perlu dengan rasional gue bilang Mbak Ratri silahkan ngomong duluan silahkan gitu iya iya lu marah gak sih sama i don't know keadaan karena gue aja marah ya gue lu tau kan postingan gue kan postingan gue itu iya iya itu gue gak tau kalian siapa sama sekali gue gak tau kalian siapa dan gue cuma kesel sama orang yang kirim WA ke gue ini orangnya tinggalnya di sini namanya ini terus dia ya itu ada gosip-gosip kalau misalnya lu sama pria atau misalnya lu siapa-siapa-siapa tuh gue marah gue marah banget loh kayak karena gue tau ya pemahaman gue gue yakin banget lah Indonesia tuh gak mungkin bersediri covid-19 how can you prevent virus to come to our country tembok aja gak coba gimana kan jadi gue lu kok padahal nyebari foto orang kayak lu bener aja kita tuh mikirnya setelah kita pada rumah sakit hidup akan kembali normal dan netizen gak akan berhenti sama hujat gue ya Allah 100 kali pas lebih parah saya risau wah parah sih bilang lu dihujat apa sama netizen sampe sekarang amin lu di apa yang masih lu terima sekarang gue gak paham gue gak paham sama orang-orang kayak gitu oh mereka masih ngatain gue benari hugil mereka bilang gue lontai istana jokowi mereka ngomong gitu semua ada netizen-netizen banyak banget terus ini juga bilang ini settingan ya masa sih keluar di rumah sakit bisa cantik-cantik kayak bisa luar negeri ini pasti dibayar berapa udah cair belum udah cair belum gue dalam hati maaf kita emang cakep ya sakit pun cakep gitu pengen banget gue bales gitu kan maksudnya orang-orang ini mbak kadang tuh gue pengen banget julid balik tapi gue tahan-tahan aja gitu kan sebenernya gue pengen banget tapi gue tahan aja gitu kan kenapa lu tahan i mean lu pantas marah loh lu pantas gue aja akan marah buat lu gue lu pantas marah loh tapi kan kalo api dikasih dengan api tapi gue habisin energi gue gitu jadi waktu hari pertama kita tuh gini karena kita seniman kita gak ngerti dampak dari presscon di saat Menteri Kesehatan ngasih kita penghargaan karena kita seniman kita senangan terusnya kita oh yaudah makasih gitu tiba-tiba semua media meng-cover kita dan orang-orang langsung mencap kita sebagai relawan Jokowi dan bahwa kita antek propaganda Jokowi yang dibayar miliaran untuk pura-pura sakit dan lain-lain gitu sedangkan jadi prosesnya itu waktu identitas terbuka kita down banget ya gue sih gue down banget terus ada Mbak Ratri disini dan keluarga yang support untuk yaudah ini kan udah maksudnya udah ketahuan nih muka gue udah di satu Indonesia ya kan awalnya tapi kan bener ya jadi pas ketahuan Sita sama ibu terutama kan Instagramnya langsung diserbu diserbu jadi mereka memprivatekan terus pas gue juga masuk terus gue tau rumor-rumor di luar itu kan terus begitu di press conference tiba-tiba lebih luas lagi kan yang follow gue ke Indonesia dadinya maksudnya gue jujur aja sebelum masuk isolasi followers gue 1.900 sekarang kalau 12.000 gitu iya 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 lo nyesel gak? ha? lo nyesel gak lo ikut karena selain kalian setau gue gak ada yang gak ada yang di-conversin lagi loh mungkin itu juga salah satu gue gak tau evaluasinya jelek kali itu dengan conference soalnya gini loh menurut gue itu pemerintah melakukan itu untuk memberi harapan ke orang Indonesia bahwa kita bisa sembuh dari covid-19 cuman kan menurutnya ada orang-orang netizen-netizen yang entah dibayar ataupun enggak pun gitu kan ada buzzer-buzzer yang profilnya bodohan semua tuh mereka dibayar untuk menjatuhkan pemerintah gimana caranya dengan semua cara mereka pakai tentunya dengan kita juga karena kolateral damage iya 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 kolateral damage banget jadi jadilah mereka tuh gak ngata-ngatain gue segala macem gitu minta maaf sana sama orang-orang yang meninggal gak akan ada 700 pasien kalau gak ada nomor 1 mbak yang bawa banyak banget gitu yang parah juga ini sih semoga kalian beneran sakit ya nanti oh iya gue baca itu njir gue emosi iya bener gue baca itu semoga kalian beneran sakit ya gila sih iya karena orang-orang yang follow kita dari awal mereka tahu dan mereka lihat semua insta story kita dari isolasi gitu dan sebenernya gue sampai masukin itu di highlight biar orang-orang yang asal menuduh itu bisa lihat cuman kan tentunya mereka gak peduli orang video nari gue yang gue post selama di isolasi gue itu video gue bikin dari awal Februari kayak 2 minggu lebih sebelum gue sakit tapi baru post karena saat itu gue kangen banget nari lagi di isolasi jadi gue post dan tulis my choreography from a few weeks ago tentunya gak ada yang baca dong mereka bilang pasti bohong masa lagi isolasi bisa joget-joget gila ya haters gonna hate kalau hidup dan mati kok bisa mikirin internet gitu jadi mereka tuh karena informasi yang ada di dunia maya mereka mikir semua orang yang covid-19 akan mati dan tergeletak kayak ikan mau mati dengan segala saluran-saluran apa tuh ventilator ventilator itu padahal kita ya gue emang di infus Mbak Ratri bahkan gak di infus tapi kan gue gak kayak orang mau mati orang gue masih bisa olahraga kecil-kecil sih tapi itu balik lagi ya emang kita beruntung kita sehat maksudnya memang kan memang death rate-nya it's real numbers gitu jadi memang ada orang-orang yang unfortunately ya keadaannya lebih buruk cuman yang aneh sih sebenernya kalau kita ngomongin tentang stigma gini-gini ya kalau buat gue sih kayak yaudah bukan tugas kita untuk meyakinkan mereka kita sakit kalau mereka gak mau percaya gak apa-apa kalau mereka mau ngomong gitu-gitu yaudah gitu kita emang bisa ngapain kan cuman harus dianalisa tuh kayak oke berita hoax tuh atau fake news kan di seluruh negara di dunia juga ada cuman kemarin gue belajar gue ikutan apa kebetulan ketemu sama ada perempuan pemudi yang kerja di departemen kominfo dan kita ikutan top show bareng di organisasi namanya pemuda bank pemuda daerah membangun Indonesia gitu Mbak Mbak itu waktu itu menyatakan tugasnya dia nih saat ini ini sibuk banget menkong infonya karena mereka setiap hari mendeteksi ada sampai hari itu dua hari yang lalu ada 305 berita hoax tentang Corona tentang Covid-19 di Indonesia yang beredar jadi dia mengimbau oke nih kalau kalian melihat ada fake news ada berita hoax yang koknya gak makin akal ya gitu orang tinggal pakai motor tiba-tiba jatuh di barang Corona gitu kan nah itu bisa cek di cekhoax.id dan ini juga ini mungkin fenomena kita ini spesifik to Indonesia ya karena netizennya karena budaya sosial kita gitu tapi kayak men di luar negeri itu gak ada loh penyakit apa penyintas Covid yang kayaknya diginiin gitu loh jadi memang iliterasi kita tuh memang parah gitu asli ya kita mau marah mau sampai iya Sita juga sempat julitin mereka balik beberapa hari awal tapi terus dia terus bisa ngerem gitu dan ya kita harus bilang yaudahlah mau diapain juga mereka gak akan berhenti gitu kan tapi ya kalian nih menurut gue gini kalian kan sebagai ikon lah menurut gue sekarang ya ikon kalau misalnya harapan bagi masyarakat kalau seandainya Covid-19 tuh bisa diperangi bisa dilawan bisa dirawat dengan penanganan yang tepat kan gitu berarti kan kalian nih kalau kalian udah menurut gue ya udah overwhelmed dengan keadaan netizen yang sangat julid kalian tuh i think kalian harusnya gak bergerak sendiri loh you can i don't know report it to ke polisian karena kalian juga duta Covid-19 duta pemeraih Covid-19 kalian ada rencana gak sih kayak gitu kayak terus jadi sebenernya dari minggu lalu tuh jadi gini sebenernya waktu waktu di isolasi gitu ada kebetulan sahabatnya ibu yang hubungin Sita om boleh kasih nomor kamu gak ada orang Bares Kripolri salah kru dengeran atasnya yang minta nomor kamu untuk menindaklanjuti orang-orang yang bikin hoax dan lain-lain soal gue sebagai pasienmu satu kan waktu pas hari itu 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 terbongkar terus ada di grup gue yang nyebarin foto gue akhirnya gue kirim panjang lebar ke orang itu ke grup itu yang kemudian jadi virak nah karena gue yakin tuh sampai ke Jokowi dan para ya menteri-menteri mungkin ya jadi akhirnya dikeluarin aturan dari Bares Kripolri bahwa siapapun yang bikin hoax soal pasien corona akan ditindaklanjuti jadi emang itu orang itu ngubungin cuman terus belum juga akhirnya pas keluar dengan segala keparahan komen netizen ini gue minta kontak orangnya jadi gue udah dapet sebenernya bisa tinggal gue laporin cuman sayangnya kan ada ratusan banget tuh ya jadi gue kan harus buka satu satu gue tentu manusia lah bisa aja bot kenapa? gue tentu manusia semua bisa aja bot kan? iya itu dia iya itu dia iya iya kayaknya memang kebanyakan aka akun-akun buzzer yang iya bot-bot gitu ya gila sih kalian gila banget anyway dan sekarang kalian melihat seberapa pentingnya literasi dan juga perjuangan dari para petugas medik karena asli sekarang rumah sakit tuh rumah sakit ujukan udah kayak udah kayak medan perang tiap hari gue di DM juga sama orang mas butuh bantuan rumah sakit nih RSUD di Labuan Bajo di mana tuh di Semarang di mana banyak banget sepupu gue tiap hari suami dokter istri dokter 12 jam 12 jam 12 jam kerja pulang 12 jam kurang lagi anaknya gak ada yang ngurusin harus ditutupin sama orang yang sehat gue yang kayak wow petugas medik sih harus jadi concern kita banget sekarang iya itu dia makanya maksudnya selalu tuh kita juga bilang gitu orang-orang bilang ada yang bilang bahkan media pun gitu bahwa kita parlawan corona tentunya backfire nya ke gue lagi dong ya ke kita lagi ya bukan ke media yang nyebut itu jadi dan gue juga bilang kita bukan pahlawan corona memang setiap setiap pasien yang positif covid-19 adalah pejuang bagi dirinya sendiri iya kita tuh contoh harapan bukan pahlawan karena pahlawan sebenarnya itu ya tenaga magis iya bukan kita sama sekali iya iya dan gue gue tertarik juga untuk bantu kalian dalam kampanye lu punya kampanye di crowdfunding lu juga punya kampanye di crowdfunding ayo kita kita kasih tau orang kalau ada cara-cara efektif dibanding ngejulitin orang untuk membantu memaruhi corona itu 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 dia jadi emang kalau mbak rati kan berasamanya sama benih baik kalau gue sama kita bisa dan kemarin memang gue tuh udah dapet banyak banget DM orang-orang bilang bahwa di puskesmas dan klinik-klinik tuh gak keurus banget dan mereka gak punya APD sedangkan banyak orang yang tidak punya kemewahan untuk bisa ke rumah sakit justru mereka ke puskesmas duluan kan iya jadi gue udah bilang mbak rati mbak lu konsen ke rumah sakit deh gue ke maksudnya ya rumah sakit juga tapi lebih ke klinik-klinik dan puskesmas ya dibawa jajarannya rumah sakit oke berarti lu di kitabisa.com nanti gue akan kasih linknya disini silahkan bantu langsung di link di kitabisa.com sama Sita-sita fokusnya ke remote ya remote apa namanya institusi ya seperti puskesmas klinik-klinik yang jauh-jauh dijangkau kalau rat lu sama benibaik ya sama benibaik.com tapi fokusnya ke rumah sakit gitu ya iya tapi kita ini sis kita juga berubah sesuai dengan kebutuhan jadi kalau ada temen gue di bandung bilang adu rat ini rumah sakit ini atau ini puskesmas ini gitu ya wah kita reseptif aja mana yang butuh dan karena sistemnya benibaik tuh gue bisa menyalurkan langsung jadi ayo gue cari kontak misalnya rumah sakit dari dinas kesehatan bilang rumah sakit A gitu lalu gue bisa berusaha ya dari temen-temen cari kontak langsungnya siapa langsung kirim bantuan ke situ gitu jadi entah akan khuskesmas atau kemana aja deh yang bener-bener urgent banget gitu paling gak untuk ngeringanin sesuatu iya sih well but apa ya kalian tuh disini gak sendiri walaupun kita baru kenal ya but i feel you gue rasakan banget beban mental kalian sekarang sakit corona tuh hantemannya internal-eksternal internal udah sakit eksternalnya ngeliat orang separanoid itu itu buat kita tuh takut lagi yang tadi kita sakit biasa itu bisa sakit beneran asli dan karena karena di udara di seluruh dunia ya there's so much fear-mongering gitu ketakutannya tuh kayak menimpa banget jadi banyak temen-temen gue yang WhatsApp terlihat gue susah nafas tapi gue sebenernya gak apa-apa gitu gue gak ada demang gak ada anis gue bilang lu pasti susah nafas karena anxiety attack gitu kan pertama kan kesitu coba dong amin diri gitu terus gue ya ya coba bantu aja tapi ada beberapa orang yang di Amerika pun kayak gue susah nafas tapi gue tau ini karena gue takut kan takutannya banyak kan resesi ekonomi lah terusin anak gimana lah apalah dan ya resesi ekonomi dan kita war-war lockdown work from home tapi banyak juga masyarakat yang dibawah you know garis kemiskinan yang harus bekerja setiap hari mereka lebih takut gak ngasih makan anaknya setiap hari jadi orang kayak gitu juga kita berusaha paling gak perhatiin di sekitar kompleks gitu kita pelajari dulu di PPKN jaman lu jaman gue di PPKM di PMP ya kan jangan cuma nilainya doang yang bagus tapi udah gak ada kayak nyawakannya netizen gitu asli tapi tapi menurut gue gini ya gue yakin banget dan gue percaya yang artinya lu tuh 0,000000% dari masyarakat Indonesia dan itu motifnya bukan lu mungkin motifnya i don't know i don't know haters bukan kepada lu nya tapi jangan jangan down deh i mean lu tuh lu dan ratri tuh dua-duanya eh termasuk gue juga sangat berterima kasih atas kehadiran kalian sharing ini kalau gue jadi kalian gue kan orangnya agak introvert ya ya elah udah gue sakit gue dicaci ya bodo amat lah yang penting gue ngurusin hidup sendiri tapi lu gak pikir kayak gitu kan so i thank you for that ya makasih untuk supportnya dari awal juga iya iya sebisa mungkin well keep the positivity thank you so much udah sharing ini i know it's not easy untuk buka luka lama kalau apapun apa yang bisa gue bantu please let me know gue kasih akan bantu kalian thank you so much sehat-sehat ya thank you so much i really appreciate this keep in touch bye-bye bye bye